Pemirsa, empat perempuan di Pacitan, Jawa Timur hidup dalam kondisi memprihatinkan. Empat perempuan bersaudara itu hidup tunanetra, sujak baik. Kisah kehidupan yang memprihatinkan dialami satu keluarga di Pacitan, Jawa Timur. Selain hidup di bawah garis kemiskinan, empat wanita bersaudara ini hidup dalam kegelapan. Sejak lahir hingga lanjut usia, mereka mengalami kebutaan. Keluarga ini adalah Tukiem, Perengil, Tukijah, dan Tukinah. Mereka tinggal di satu atap di rumah sederhana di atas perbukitan RT 01 RW 09 Dusin Bendo, Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Keluarga ini tinggal empat perempuan. Sebelumnya, saudara laki-laki, yakni Sajimin, meninggal dunia empat tahun lalu. Hebatnya, meski tinggal empat perempuan, mereka tidak pernah mengeluh. Orang tua mereka, Gimun dan Tumi, hidup normal tanpa ada cacat sedikitpun. Namun yang membuat mereka terlahir dengan kebutaan hingga kini belum terungkap. Dengan segala keterbatasan itu, mereka menerima apa adanya. Seluruh kegiatan sehari-hari dikerjakan dengan gotong royong. Demi mencukupi kebutuhan makanan sehari-harinya, hanya mengandalkan tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar rumah. Sesekali, mereka makan dengan nasi dan memasak beras pemberian warga. Selain buta, perempuan tertua di keluarga itu, yakni Tukiem, menderita sakit di sekujur tubuhnya. Dirinya hanya terbaring di tempat yang terbuat dari bambu sambil memijat diri sendiri. Lalu bagaimana kisah perjuangan hidup satu keluarga ini di tengah keterbatasan? Sudah bersama kami, Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Bodak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clarifikasi itu Pak Haryono. Oke, Pak Haryono, kami ingin tahu kan keempat wanita tersebut sudah tua dan hidup dalam keterbatasan. Apakah kemudian penduduk desa ini rajin memprihatikan? Oh, betul Mbak. Kita bersama tokoh masyarakat dengan seluruh warga yang ada di sekitaran. Rumahnya Mbak Pranggil ini selalu peduli dengan keadaan Mbak Pranggil ini. Karena memang beliau, bulutan itu dari lahirnya sudah bisa. Jadi selalu mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitar dan juga pemerintah setempat ya Pak ya? Ya, dari warga sekitar dan banyak-banyak juga donatur dari luar desa kami, luar daerah, juga ikut membantu meringankan beban dari saudara keluarga yang buta ini. Mbak Pranggil keluarga ini. Oke, Pak kalau kita lihat kan keempat bersaudari ini sudah lanjut usia tapi masih melakukan aktivitas ini Pak. Ketika beraktivitas, adakah kemudian yang memantau atau mungkin bisa diceritakan Pak aktivitas sehari-harinya seperti apa? Jadi ini menjadi inspirasi untuk kita semua, Ibu. Kadang-kadang memang beraktivitas, normal seperti biasa, beliau-beliau ini sungguh luar biasa, aktivitas sendiri. Masak juga sendiri, bersih-bersih rumah sendiri, kadang-kadang juga masih pergi berumah saudaranya, anaknya yang agak jauhan dari sini juga masih mampu untuk beraktivitas seperti biasa. Jadi ini inspirasi sekali untuk kita semua, untuk lebih bersyukur lagi. Ini keluarga yang sangat luar biasa, nggak pernah mengeluh. Ya Pak Haryono, tadi Pak Haryono mengatakan bahwa mereka bisa beraktivitas, bahkan pergi ke rumah anak mereka. Jadi keempat bersaudara lanjut usia yang mengalami kondisi tunanetra ini, sebetulnya mereka masing-masing punya keluarga ya Pak. Ya punya anak, sudah pernah menikah, kemudian punya anak. Oh belum Mbak, jadi ke rumah anak itu anak ponakan, jadi anak ponakan itu anak dari saudaranya itu. Jadi kalau setelah ini tidak pernah menikah, dari muda sampai sekarang, dulu kan lima saudara yang meninggal, yang laki-laki Mbak Sajimi sudah meninggal duluan, ini tinggal empat yang perempuan semua. Oke, artinya ada keluarga juga Pak yang kerap kali berkunjung ke rumah perempuan-perempuan tunanetra ini? Ada Ibu, ada. Yang memperhatikan ada. Itu ponakan-ponakanya juga selalu tering memperhatikan di rumahnya. Pak, terakhir, itu kan salah satu di antara mereka, ini ada yang sakit ya Pak ya, mengalami sakit begitu. Hanya bisa terbaring di tempat tidur, mijit-mijitin badannya sendiri. Nah itu apakah mendapatkan perhatian khusus mungkin tenaga kesehatan didatangkan ke sana untuk mengecek kondisi mereka? Ya, ketika sakit, Bu, seperti yang dialami Mbak Tugiem kemarin, kita juga dari pemerintah desa langsung menghubungi pihak kesehatan dan pihak kesehatan juga jemput bola rumahnya untuk dikontrol setiap ada keluhan, ada kendala. Dan hari ini juga sudah agak mendingan. Baik, Pak Haryono terima kasih sudah bergabung bersama kami, tetap menjadi inspirasi untuk para perempuan yang masih bisa beraktifitas dalam keterbatasan. Selamat siang, terima kasih Pak.